Kitab Samuel yang pertama, pasal 12 Samuel mengundurkan diri Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu Aku telah melakukan apa yang kamu kehendaki Aku telah menobatkan seorang raja untuk kamu Sekarang raja itu akan menjadi pemimpinmu Aku sudah tua dan rambutku sudah putih Sejak muda, aku telah menjadi pemimpinmu sampai pada hari ini dan anak-anakku ada di antara kamu Katakanlah kepadaku sekarang sementara aku berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan raja yang telah diurapinya Pernahkah aku mencuri sapi atau keledai dari seseorang? Pernahkah aku menipu kamu? Pernahkah aku menindas kamu? Pernahkah aku menerima suap? Katakanlah kepadaku supaya aku dapat memperbaiki segala kesalahan apapun yang telah kulakukan Tidak ada sahut mereka Engkau tidak pernah menipu atau menindas kami dengan cara apapun dan engkau tidak pernah menerima suap dari siapapun Tuhanlah menjadi saksiku Demikian juga raja yang telah diurapinya bahwa kamu tidak dapat menuduh aku telah memeras keuntungan dari siapapun kata Samuel Ya, benar dialah saksinya sahut mereka Samuel berkata Tuhanlah yang telah mengangkat Musa dan Harun Ia yang membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Sekarang berdirilah di sini di hadapan Tuhan Sementara aku mengingatkan kamu akan segala kebaikan yang telah dilakukannya terhadap kamu dan terhadap nenek moyangmu Ketika nenek moyangmu berada di Mesir dan mereka berseru kepada Tuhan maka Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa mereka ke negeri ini Tetapi mereka segera melupakan Tuhan Allah mereka Karena itu Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan oleh si Sera Panglima bala tentara kota Hazor dan oleh orang Filistin dan oleh Raja Muab Lalu mereka berseru lagi kepada Tuhan dan berkata Kami telah berdosa Kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada berhala-berhala Baal dan Ashtoret Kami akan beribadah kepadamu saja jika engkau menyelamatkan kami dari musuh-musuh kami Lalu Tuhan mengutus Yerubaal atau Gideon Barak, Yefta, dan Samuel untuk menyelamatkan kamu dari musuh dan kamu hidup dengan tentram Tetapi ketika kamu ketakutan terhadap Nahas Raja Amun Kamu datang kepadaku dan berkata bahwa kamu ingin diperintah oleh seorang Raja Padahal Tuhan, Allahmu, adalah Rajamu Dialah yang selama ini memerintah kamu Baik, lihat Inilah Raja yang telah kamu pilih Kamu yang meminta dia dan Tuhan telah mengabulkan permintaanmu Tetapi hendaklah kamu takut akan Tuhan beribadah kepadanya mendengarkan firmannya menaati hukum-hukumnya dan jangan memberontak terhadap dia Jika kamu dan Rajamu mengikut Tuhan, Allahmu Maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik bagimu Sebaliknya, jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan atau menentang hukum-hukum Tuhan dan tidak mau menaati Dia Maka tangan Tuhan akan menekan kamu dan Rajamu seperti yang terjadi atas nenek moyangmu Sekarang perhatikanlah Sementara Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar Kamu tahu bahwa sekarang ini musim menuai gandum dan biasanya hujan tidak turun pada musim menuai Tetapi aku akan berdoa kepada Tuhan supaya ia mendatangkan guruh dan hujan pada hari ini Sehingga kamu akan menyadari bahwa meminta seorang Raja merupakan kejahatan yang sangat besar dalam pandangan Tuhan Maka berserulah Samuel kepada Tuhan Lalu Tuhan mendatangkan guruh dan hujan Segenap bangsa itu menjadi sangat takut kepada Tuhan dan kepada Samuel Berdoalah kepada Tuhan Allahmu untuk kami supaya kami jangan mati Seru mereka kepada Samuel Karena sekarang kami telah menambah dosa kami dengan perbuatan yang jahat yaitu meminta seorang Raja Jangan takut kata Samuel menenteramkan hati mereka Memang kamu telah berbuat jahat tetapi beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan dia biar bagaimanapun Jangan menyimpang dari Tuhan untuk mengejar dewa-dewa karena dewa-dewa itu tidak ada gunanya Mereka tidak akan dapat menolong kamu Tuhan tidak akan membuang umat pilihannya karena hal itu akan mencemarkan namanya yang agung Tuhan telah menjadikan kamu bangsa pilihannya umatnya semata-mata karena ia menghendakinya Sedangkan mengenai aku kiranya aku tidak akan berhenti mendoakan kamu supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan Aku akan terus mengajarkan kepadamu hal-hal yang baik dan benar Percayalah kepada Tuhan Takutlah akan dia dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu Ingatlah akan hal-hal besar yang telah dilakukannya untuk kamu Tetapi jika kamu terus-menerus berbuat dosa kamu dan rajamu akan dibinasakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih